Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Sekarang, mereka memiliki rasa saling percaya dan ini meningkatkan kemampuan tim secara keseluruhan. Mengontrol musuh dengan Spatial Lock, Hellrush, Cakar Besar Das Gold Bear dan Reaper, SKT. Tang Wulin berada dalam bahaya besar karena dia diserang dari tiga arah sekaligus. Namun, wusi duo yang pertama kali tiba sebelum Tang Wulin setelah berlari ke arahnya melihat senyum tipis. Itu adalah senyum Tang Wulin. Tidak ada yang mengharapkan dia untuk benar-benar tersenyum. Mungkinkah dia menemukan cara untuk memblokir serangan yang menuju ke arahnya terlepas dari situasinya? Tidak mungkin. Saat pikiran itu muncul di benak wusi duo, dia melihat dua cincin jiwa emas muncul dari tubuh Tang Wulin. Dua cincin jiwa emas. Ada dua. Perasaan tidak menyenangkan mulai muncul di dalam wusi duo. Awalnya, dia tidak berani melakukan segalanya untuk menyerang karena dia takut dia akan benar-benar menyakiti Tang Wulin. Namun, dia segera menuangkan lebih banyak kekuatan jiwanya ke dalam serangannya, meningkatkan Hell Rush ke kekuatan serangan maksimumnya. Lengan kanannya sekarang mengembang, dan itu tertutup sisik emas. Kunci spasial tidak berfungsi penuh sehingga Tang Wulin masih bisa mengedarkan esensi garis keturunannya. Itu adalah cincin jiwa garis keturunannya, tubuh naga emas. Detik berikutnya, cincin emas jiwa kedua bersinar dalam cahaya terang yang mempesona, dan sisik di tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah terang seperti cermin. Tiga serangan yang datang tiba-tiba juga mendarat pada waktu yang sama. Dia tidak melindungi dirinya sendiri, juga tidak mencoba membebaskan diri dari kunci tata ruang. Tang Wulin hanya berdiri di sana dan menerima tiga pukulan dengan senyum tipis. Wu Zhang Kong sudah mengulurkan tangannya. Namun, ketika dia melihat senyum tipis di wajah Tang Wulin, dia menahan diri untuk tidak menyerang. Di bawah panggung, Shen Yi dan Yue Zheng Yu bermatabak. Ada dua cincin jiwa emas. Apakah dia memiliki cincin jiwa emas lainnya? Apa itu? Mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Tanpa amplifikasi cincin emas jiwa pertama yang memberi Tang Wulin tubuh naga emas, dia tidak akan pernah bisa berharap untuk melawan mereka. Satu-satunya alasan dia bisa menangkis harimau putih neraka Wu Si Duo dan kera raksasa Titan Yuanen Yehui adalah berkat amplifikasi dari tubuh naga emasnya. Pada saat ini, cincin jiwa lain muncul dan menyelaraskan dirinya dengan cincin emas jiwa tubuh naga emas. Apa maksudnya ini? Ini berarti dia memiliki keterampilan jiwa yang kuat lainnya. Tidak heran dia sangat percaya diri. Namun, apa efek dari skill jiwa ini? Ding, ding, diaktifkan. Tiga suara berbeda sepertinya berasal dari tubuh Tang Wulin tanpa urutan yang jelas. Hell Rush memungkinkan cakar tajam Wu Si Duo mendaratkan pukulan di dada Tang Wulin. Namun, satu-satunya sensasi yang dirasakan adalah seperti dia telah menggaruk papan besi, dan ada hisapan tertentu di papan besi itu. Hisapan pembohong membuat tubuhnya menjadi kaku karena menyebabkan kekuatan jiwa dan esensi darahnya mengalir. Kemudian, saat sabit penuai Su Yucheng mengurung bahu Tang Wulin. Dia mundur sedikit pada saat-saat terakhir karena takut menyakiti Tang Wulin. Namun, pada sisik naga emas yang secerah cermin, sabit penainya berhenti tiba-tiba. Ia bahkan tidak bisa meresap sedalam 1 mm. Pengiriman terakhir secara alami datang dari Giant Bear Palem yang liansia. Dia merasa seperti dia telah menabrak papan besi yang menyebabkan sebagian dari esensi darahnya yang kuat langsung diambil. Saat itulah mereka melihat timbangan Tang Wulin yang secerah cermin menyala dengan luar biasa. Cahaya yang menyilaukan membuat mereka takut dan membuat mereka membukakan mata pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia mengeluarkan serangan dari kami bertiga dengan kegigihan saja? Apa dia masih manusia? Bahkan seorang ahli di tingkat gurungu tidak akan berani dengan melepaskan serangan ini tanpa mengenakan baju perangnya. Begitu hati mereka terguncang, raungan naga yang bangkit telah muncul dari tubuh Tang Wulin. Tiba-tiba, kaki kanan Tang Wulin mendarat hampir tepat setelah serangan mereka mengenainya. Sepertinya ada seekor naga raksasa yang mengitari sisik naganya yang bersinar. Cahaya kemasan yang menyilaukan membuat Tang Wulin tampak seperti dewa yang turun ke alam fana. Saat dia mendarat, suara gemuruh yang keras terdengar dari atas panggung. Delapan miniatur naga emas meluncur di tanah dan meletus keluar pada saat itu juga. Tang Wulin tidak pernah menggunakan serangan seperti itu di masa lalu, dan serangannya ini telah membuat mereka lengah. Begitu hati mereka terguncang, mustahil bagi mereka untuk menghindari serangan ini. Wu Si Duo, Su Yu Cheng, dan Yang Nian Xia dikirim terbang oleh naga emas pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka disambar petir saat mereka bergetar hebat dari serangan itu. Naga emas mengguncang bumi, ini bukanlah naga emas Tang Wulin yang mengguncang bumi sendirian. Ini adalah ledakan kumulatif kekuatannya bersama dengan energi yang dia serap dari Yang Nian Xia, Wu Si Duo, dan Su Yu Cheng selama serangan mereka. Su Yu Cheng memiliki keberuntungan terburuk. Di hadapan naga emas mengguncang bumi, tubuh mungilnya tidak bisa menahannya sama sekali. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan tampak seolah-olah dia akan dihancurkan oleh naga emas yang sedang naik daun kapan saja. Sebuah cahaya putih menyala, dan dia ditarik keluar dari lingkaran pertempuran oleh Wu Zhang Kong. Yang Nian Xia memiliki kemampuan bertahan terbaik, tetapi tubuhnya juga gemetar hebat. Dia nyaris tidak bisa menahan miliknya dengan melepaskan kekuatan jiwanya dengan liar. Namun, Wu Si Duo terpaksa menggunakan skill Fusi Martial Sol miliknya, Hell White Tiger. Saat tubuhnya membesar, macan putih neraka terwujud. Namun, di bawah pemboman naga emas mengguncang bumi, tubuh macan putih neraka berubah menjadi ilusi dengan cepat. Dua bola cahaya biru terbang di atas mereka pada saat ini dan menargetkan macan putih neraka. Di bawah tekanan naga emas mengguncang bumi, dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Kedua bola api biru itu meledak tanpa ampun di tubuh macan putih neraka. Wu Si Duo menjerit, dan macan putih neraka hancur. Kemudian, tiga dari delapan naga dari Golden Dragon Shakes The Earth melayang di atasnya untuk menjaganya sebelum mereka perlahan menghilang. Pada saat itu, sosok ilusi muncul diam-diam di belakangnya, dan belati diacungkan ke tenggorokan Wu Si Duo. Sebuah cahaya putih menyala, dan Wu Si Duo didiskualifikasi. Yang Nian Sia nyaris tidak berhasil mempertahankan diri dari gelombang kejut dari Golden Dragon Shakes The Earth. Pada saat ini, dia melihat mata emas Tang Wu Lin sekarang. Kemudian, cakar naga emas kanan dengan berani muncul di hadapannya sebelum cakar beruang dan naga bertabrakan. Ledakan, tubuh Yang Nian Sia langsung dibanting ke tanah oleh Tang Wu Lin. Bahkan ketika dia dalam kondisi terbaiknya, kekuatannya masih tak tertandingi Tang Wu Lin. Dua cincin jiwa esensi darah besar yang dimilikinya telah membawa kekuatan Tang Wu Lin ke tingkat yang mengejutkan. Cahaya bintang muncul di langit bersama dengan bintang yang bersinar terang. Luo Guixing yang telah mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Wu Si Duo hanya bisa merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya meletus. Perasaan bahaya yang kuat menyebabkan dia menggunakan retret spasial secara naluriah. Saat itulah, seberkas cahaya bintang turun dari langit dan menghantam tanah dengan ledakan keras. Gelombang kejut yang menakutkan menyebarkan kabut beracun di sekitarnya saat Ye Sing Lan muncul di mana Luo Guixing telah berdiri beberapa saat yang lalu sambil memegang Star God Sword. Meskipun kabut beracun yang tak berujung sekarang mulai melonjak ke arahnya, itu tidak bisa mengimbangi pedang Star God Ye Sing Lan. Ujung-ujung pedang berhenti tepat di depan Luo Guixing. Kemudian, cahaya perak berkedip sebelum Ye Sing Lan menghilang ke udara tipis. Dengan retret spasial, dia kembali ke sisi Guiyue. Tang Wulin sudah berbalik sekarang. Dia tersenyum pada Luo Guixing dan jadi snek yang masih hidup, Zheng Hiran. Saat pedang Star God mencapai Luo Guixing adalah saat yang tepat dia didiskualifikasi. Diam, hanya ada keheningan di seluruh arena. Bahkan guru Wu Zhang Kong dan Shen Yi terkejut di mata mereka, apalagi siswa yang hadir dari kedua kelas. Wu Zhang Kong tiba-tiba teringat bahwa Tang Wulin telah meminta untuk menantang kelas 3, kelas 1. Dia mengira Tang Wulin mencoba meraih sesuatu di luar genggamannya. Namun, dengan melihat bagaimana keadaannya, mereka mungkin bisa muncul sebagai pemenang dalam tantangan jika diberi waktu satu tahun lagi. Hanya liburan singkat yang telah berlalu dan mereka jelas lebih kuat. Luo Guixing juga terperangat. Tanpa ragu, mereka kalah dalam pertempuran. Hanya Zheng Hiran yang tersisa sementara lawannya masih memiliki 5 anggota. Mengesampingkan yang lain, kontrol elemen Guiyue saja bisa membuat racun Zheng Hiran tidak berguna. Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa mereka akan dikalahkan dengan begitu dahsyat, dan dalam waktu sesingkat itu. Dia selalu dikenal karena kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Namun, tepat ketika dia mengira dia telah mendapatkan kendali hari ini, pertempuran telah berakhir. Hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Yue Zheng Yu menelan ludahnya dengan susah payah, menyebabkan jakunnya bergerak. Dia tiba-tiba merasa lebih baik dia tidak menantang Tang Wulin untuk saat ini. Orang ini? Tatapan Yuanen Yehui Serius saat dia mencoba level terbaiknya. Setelah kalah dari Tang Wulin dan yang lainnya, dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia telah memperbaiki dirinya sendiri dengan harapan menghapus kekalahan sebelumnya di semester baru. Namun, dia perlahan menemukan bahwa kemungkinan hal ini benar-benar terjadi semakin berkurang. Kapan Tang Wulin menjadi sekuat ini? Ini membuatnya berpikir kembali ke hari ketika Tang Wulin meminta bantuannya dalam pertahanan belum lama ini. Dia pasti telah menerobos dan mencapai cincin jiwa emas kedua pada hari itu. Kemampuan apa itu? Peningkatan kekuatan pertahanan secara instan sangat menakutkan. Kekuatan pertahanannya mungkin setara dengan Raja Roh ke atas. Bagaimana dia melawan bisanya? Kekerasan adalah keahliannya, tetapi dia tahu dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Tang Wulin ketika dia membanting Yang Niansia ke tanah. Kekuatannya tidak akan lebih kuat darinya lebih lama lagi. Ada juga teman-teman Tang Wulin, mereka bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda bingung sejak awal. Mereka sangat percaya pada Tang Wulin. Titik balik dari pertempuran ini adalah sikap bertahan sebelum serangan kelompok oleh Tang Wulin. Kemudian, pertempuran berakhir. Kombinasi jurus rekan-rekan di belakangnya menunjukkan keahlian yang luar biasa. Jelas, mereka bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Jadi, di mana batasannya untuk waktu seperti ini? Kami menyerah. Luo Guixing tersenyum masang. Tang Wulin tersenyum lembut saat dia menarik sisik emasnya. Kedua cincin jiwa emas menghilang tanpa suara saat dia berjalan ke arah dengan tangan kanan terulur. Luo Guixing memberikannya, meskipun dengan beberapa ketidakberdayaan. Saya benar-benar berpikir saya akan bisa mengejar kalian. Presiden, sebaliknya, yang saya lihat hanyalah celah yang lebih besar. Presiden, apakah Anda benar-benar manusia? Tang Wulin tersenyum. Mari bekerja keras bersama. Kita akan mencobanya lagi saat kita battle armor master. Ya, Luo Guixing tidak pernah menyerah dengan mudah. Api sudah menyala di matanya. Namun, baru sekarang dia tiba-tiba merasa Tang Wulin yang berdiri di depannya tampak lebih tinggi. Dia bukan lagi pemuda canggung yang baru saja mulai bersekolah saat itu. Hanya satu tahun telah berlalu, dan dia sudah tumbuh begitu pesat. Untuk pertama kalinya, Luo Guixing menyesal membasu dirinya sendiri karena begitu bangga. Dia bisa menjadi anggota asli tim juga? Wu Zhang Kong turun dari langit, tetapi tidak mengomentari babak kompetisi ini. Wu Si Duo, Su Yu Cheng, dan Yang Ning Xia memiliki ekspresi yang mengerikan di wajah mereka. Mereka dipenuhi dengan kekecewaan lebih dari apapun. Mereka telah berkultifasi begitu lama. Mereka bermaksud untuk menebus diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak berharap mengalami kekalahan yang lebih buruk. Keterampilan fusi martial Song Wu Si Duo yang kuat tampaknya telah kehilangan pengaruhnya di hadapan Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan pertempuran ini, gengsi sekali lagi didirikan di antara siswa kelas satu. Itu bahkan mengejutkan siswa kelas dua. Setelah menghibur lawan mereka, sudah waktunya bagi Tang Wulin dan teman-temannya untuk merayakannya. Di mata orang lain, ini adalah pertarungan yang tidak adil karena perbedaan kemampuan. Namun, Tang Wulin sadar bahwa ini karena sifat unik armor naga emas tertinggi miliknya yang terlalu kuat sehingga membuat lawannya lengah. Ini adalah kasus ketika Luo Gui Xing ditipu. Situasi seperti itu bisa terjadi sekali tetapi kemungkinan terulang mendekati nol. Perbedaan sebenarnya antara kekuatan mereka tidak terlalu besar. Bagaimanapun, mereka memiliki tiga master jiwa empat cincin. Kompetisi berakhir dan para siswa bebas untuk menghabiskan sisa hari sesuai keinginan mereka. Tang Wulin langsung pergi ke area eksklusif di Akademi, area budidaya adaptasi. Hari ini, dia bermaksud untuk melihat seberapa besar peningkatan yang dapat dibawa oleh tempat kultivasi khusus jiwa bela diri, terutama karena itu membutuhkan begitu banyak poin kontribusi hanya agar seseorang memenuhi syarat untuk berkultivasi di sini. 100 poin kontribusi selama 1 jam. Berapa jam kamu akan berada di sini? Staff bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin merasakan sedikit kesakitan. Guru, jika saya membeli banyak jam, dapatkah saya mendapatkan diskon? Staff menjawab, tidak. Harganya sudah pasti. Tidak peduli berapa jam Anda membeli, ini adalah harga akhir. Petik 2. Tang Wulin mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu aku akan punya waktu satu jam untuk memulai. Mempraktikan penghematan adalah suatu kebajikan. Tempat kultivasi mungkin berubah menjadi tidak membantu jadi dia pikir dia akan memutuskan setelah dia mencobanya. Apa atribut jiwa bela diri Anda? Tanya staff. Sistem tanaman? Jawab Tang Wulin buru-buru. Staff memberinya plat nomor hijau. Ini kamar ketujuh di sebelah kiri. Pintunya bisa dibuka secara elektronik dengan plat nomor. Akan ada pengingat bagi Anda untuk memperbarui sesi setelah 1 jam. Anda dapat mengetuk ide pelajar Anda di plat nomor untuk memperbarui sesi Anda atau Anda dapat datang kepada saya di sini dan membeli lebih banyak jam. Petik 2. Terima kasih. Tidak ada yang istimewa dari ruangan ini terlihat seperti ruangan biasa. Ada tangga bawah di tengah ruangan. Sepertinya dia harus turun. Tang Wulin tidak berani bermain-main, waktu sangat berharga. Dia buru-buru menuruni tangga dan setelah melewati belasan meter, perlahan, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Itu adalah dunia biru, dan ada banyak jenis tumbuhan di sekitarnya. Tanaman tumbuh di dinding dan di tanah. Mereka ada di mana-mana, energi alam yang padat menyambutnya di sini, dan udaranya sangat segal. Setelah dia memasuki tempat ini, Wang Wulin tiba-tiba merasa seperti blue silver grass-nya sedang bersuka cita. Dia melepaskan jiwa bela dirinya, dan bila rumput blue silver menyebar untuk menempel pada tanaman di sekitarnya. Tempat itu tidak terlalu besar karena hanya seluas belasan meter persegi. Biarpun mereka semua tumbuhan, seharusnya tidak ada energi yang begitu padat. Bagaimana tepatnya Akademi mencapai ini? Tang Wulin dipenuhi rasa ingin tahu. Dia mengharapkan tidak kurang dari srek, ini adalah kenyataan di balik fasad. Dia tidak berani mengguang waktu. Dia buru-buru duduk bersila di atas bantal buluh dan mulai bermeditasi. Dengan sedikit getaran dari kekuatan spiritualnya, dia bisa segera merasakan bahwa origen energi di udara jelas lebih padat daripada dunia luar. Itu bahkan sebanding dengan Pulau Dewa Laut. Dia dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Keuntungan terbesar menjadi murid batin mungkin adalah kemewahan pelatihan di Pulau Dewa Laut tanpa harus mengeluarkan uang. Ternyata, dia juga bisa berlatih dalam kondisi serupa di pelataran luar. Satu-satunya perbedaan adalah dia harus mengeluarkan poin kontribusi. Dia telah mengalami efek budidaya di Pulau Dewa Laut sebelumnya di mana dia memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, sehingga dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang diharapkan saat berkultivasi di ruangan tanaman ini. Kecepatan kultivasinya akan meningkat setidaknya 20%. Untuk jumlah peningkatan ini, itu sepadan dengan 100 poin kontribusi yang dia bayarkan. Tampaknya rencana awalnya untuk menjual sebagian besar paduan rohnya ke surga Dow City harus ditunda untuk saat ini. Dia membutuhkan sebagian dari sahamnya di sini di akademi, sehingga dia bisa melakukan bisnis di sini dengan imbalan poin kontribusi. Dia kurang di belakang yang lain dalam hal kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya. Dengan amplifikasi 20% ini, dia mungkin hanya memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan jiwa peringkat 40 pada akhir semester sekolah kedua. Akhirnya, kultivasi selama satu jam berakhir dan seperti yang diharapkan, itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan berkultivasi di asrama. Tempat kultivasi khusus juga agak sepi, menjadikannya tempat yang tepat untuk bermeditasi sehingga ia tidak perlu khawatir akan diganggu oleh orang lain. Saat itulah, Tang Wulin mengertakkan gigi ketika dia melakukan pembayaran untuk menyewa kamar sampai fajar hari kedua. Dia menghabiskan malam berkultivasi di sana sebelum mengambil istirahat makan siang selama satu jam. Setelah dia selesai, dia melanjutkan kultivasi di sana selama 12 jam tersisa dan tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan lebih dari seribu poin kontribusi dalam sekali jalan. Masa sekolah baru telah resmi dimulai, dan pagi hari penuh dengan kelas sedangkan sore hari diisi dengan siswa yang berkultivasi sendiri. Setiap orang telah menetapkan tujuan mereka sendiri dan seperti biasa, suasana di Akademi Srek sama tegangnya seperti biasanya. Setelah pertandingan antara tim Tang Wulin dan Luo Guixing, semangat juang di kelas 1-kelas 1 telah dihidupkan kembali sekali lagi. Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk mendorong mereka karena semua orang sudah menuangkan semua yang mereka miliki ke dalam kultivasi. Terima kasih telah menonton!